Ini nih, yang namanya sepatu yang detailnya luar biasa banget coy Di bagian tulang-tulangnya dijahit satu persatu boy Ya, ini wah mantap banget Markissing Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman Di video kali ini markissing lagi coy Dan yang saya markissing adalah sebuah brand dari Cirebon Namanya adalah Anom Anom itu kalau nggak salah artinya mudah Berarti kalau di bahasa Jawa, seperti saya itu Anom Ya, jadi bedanya cuma A sama E aja ya Mereka akan merilis sepatu yang kelima mereka Yang diberi nama adalah Decon and Bones Low Bones adalah salah satu bentuk shape yang paling saya demen coy Yaitu pertulangan tuh saya demen banget coy Jadi mereka akan merilis sepatu ini Sepertinya ketika teman-teman nonton video ini Sepertinya ya, dalam beberapa waktu Entah besok, entah lusanya ini bakal rilis coy Untuk informasi lengkap rilisnya Saya letakkan di kolom deskripsi di bawah Saya udah cukup penasaran dengan brand ini Yang katanya dalam proses pembuatan sepatunya ini rumit banget Karena di bagian tulangnya itu dijahit satu persatu coy Mereka itu saya penasaran Kalau misalkan teman-teman juga penasaran ya udahlah langsung saja Ini di marketing brand dari Anom dari Cirebon coy Oke, di bagian boxnya seperti ini coy ya Di bagian atasnya begini ada beberapa karakter-karakter wayang Dan kemudian ada huruf Jawa Ini kemarin saya tanya itu bacaannya adalah Anom Kalau nggak saya tanya, jujur saya nggak tahu coy Karena saya adalah orang yang waktu SD Salah satu mata pelajaran yang paling saya nggak semen Eh, semen Paling saya nggak senang adalah bahasa Jawa coy Meskipun saya orang Jawa Tiap hari ngomong Jawa Tapi nggak bisa nulis Jawa Nulis jawa Nulis jawa Nulis jawa Nulis jawa Nulis jawa Sepatunya ini namanya adalah Dekons & Pounds Ya, disini saya pakai size 43 Cuma disini panjangnya kok 29 cm Tapi saya nggak tahu ini panjangnya emang beneran 29 cm atau nggak Karena sepatu ini belum saya coba Nanti saya coba dulu beberapa kali Plus nanti saya share pengalaman pemakaian terkait dengan sepatu ini Nyamannya gimana Hal-hal yang kurang saya sukai dari sepatu ini apa saja Oke, langsung saja dibuka Ini yang kita dapatkan adalah yang pertama ini ada dua stiker Kita juga mendapatkan ini apa ya Oh, semacam greeting card gitu coy Nih, ya Dan kita mendapatkan gunungan wayang ini coy Ya, disini ada penjelasannya juga Plus di setiap pembelian teman-teman akan mendapatkan free extra list Yang disini warnanya hitam Dan untuk listnya sendiri yang pipih ya Oke, dan ini dia sepatunya Nih, seperti ini coy Ayo, kira-kira detail atau nggak ya Kalau menurut saya sih sepatu ini cukup detail Jadi, buat teman-teman penggila sepatu yang suka banget sepatu yang memper Apa ya, mementingkan masalah urusan detail Ini layak banget coy untuk diapresiasi Ya, ini sepatunya ya Nah, satu sepatu yang lainnya Aduh, lugur bokeh ya Nah, ini dia Teman-teman bisa lihat kan ya Oke, yang bisa saya katakan pertama kali Ketika baru meng-unboxing sepatu ini adalah Brand ini bisa saya katakan berani coy Kenapa berani? Dengan pola seperti ini ya Konsep desain yang detail seperti ini Ini pasti harga produksinya juga gede coy Ya, coba teman-teman bisa lihat Di bagian tulang-tulangnya ini coy Ini dijahit satu per satu gitu coy Ya, yang otomatis juga akan menambah biaya produksi ya Dan menurut saya ini gokil banget Ya, ini mantep banget bagi teman-teman yang suka banget Sekali lagi ya Dengan hal-hal yang mementingkan masalah detail Ini layak banget diapresiasi coy Menurut saya dari brand Anom Dan ini harganya adalah 365 ribu rupiah Dengan harga sekian Menurut saya ini worth it Banget ya, tapi saya belum tahu ini Nyaman atau enggak dipakainya ya Jadi untuk detailnya sendiri Ini di bagian uppernya Ada beberapa kombinasi ya Yang warna iju ini menggunakan bahan kanvas Kemudian yang warna hitam ini menggunakan bahan sweat Dan untuk bunsnya Tulang-tulangnya ini menggunakan bahan leather Kemudian di bagian belakang dari sepatu ini ya Ada pull tape dan kemudian ada pola zaitan Zaitan? Pola jaitan silang seperti ini Dan di bagian heel counternya ini Juga menggunakan bahan sweat Plus di sini ada stabilizer-nya ya Fungsi rubber di bagian heel tape-nya ini Yang warna putih ini coy Ya ini bukan untuk gaya-gayaan doang Yang pertama adalah fungsinya sebagai stabilizer Supaya bentuk sepatunya tetap seperti ini Nggak berubah terutama di bagian belakang coy Kenapa? Karena di bagian belakang ini ada tipe beberapa orang Yang mungkin kebanyakan orang ketika melepas sepatu dengan cara diinjek Kalau misalkan di sini nggak ada rubbernya ini ketika diinjek Udah pasti nanti di sini akan cepat rusak Ngelontok atau bentuknya akan berubah Kemudian di bagian outsole-nya warnanya gelap seperti ini Ya ini tipe outsole calendar Banyak brand lokal yang pakai outsole seperti ini Ya semoga di beberapa artikel berikutnya setelah ini rilis Si Anom punya rezeki yang lebih Akhirnya mereka punya pattern outsole sendiri coy Tapi dengan tipe outsole seperti ini Nggak ada masalah menurut saya Mereka sudah berani banget di bagian upper-nya coy Terutama untuk masalah detailnya ini Mantep banget Kemudian di bagian tangnya ini ada label woven Di sini ada tulisannya Vulcanized Footwear Company Ada Anom yang menggunakan Aksara Hana Carakah Dari Cirebon Ini jelas tulis ya Sekarang di bagian sisi dalam dari sepatu ini Lining-nya ini full menggunakan bahan mesh Dan mereka berani banget coy Lining-nya ini warnanya orange ya Senada dengan di bagian warna pull-tap-nya ini Kemudian untuk insul-nya sendiri Ini termofable Alhamdulillah Ya jadi teman-teman bisa melepas insul ini Ketika mau dicuci supaya lebih detail Dan di bagian insul board-nya ini Kertas atau bukan ya? Oh bukan, bukan kertas ya Takutnya kalau misalkan di bagian insul board-nya ini Kertas teman-teman ketika mencuci Gwosok di bagian insul board-nya Ya amburat, dulancur coy Terlepas dari sepatu ini Yang sepertinya fokus dan mementingkan Masalah detail coy Ada beberapa hal di sini yang Kenapa ya? Kok nggak dimunculkan? Dan ada satu hal yang di sini Kok sepertinya memaksakan? Nah, teman-teman bisa lihat Yaitu di bagian tulang-tulangnya ini cuy Yang bagian belakang ini hanya ada di bagian sisi luar ya Ini ada benang coklat kayak digulung-gulung gini cuy Ini kalau menurut saya ya Ini kesannya memaksakan Ya jadi Eh apa ya Saya melihatnya kok jadi aneh gitu Ini kalau misalkan nggak ada ini cuy Ini udah oke banget Ini kalau versi saya ya Tapi kalau misalkan teman-teman cocok ya Dan merasa detail seperti ini oke ya silahkan Sekali lagi cuy Ya itu kembali ke masalah selera masing-masing Yang kedua adalah Yang karena saya adalah tipe orang yang suka banget dengan sepatu ada list keeper Supaya detailnya lebih mantep Dan menjaga tangnya ini tetap berada di tengah itu penting cuy Dan di sepatu ini nggak ada list keepernya Oke jadi sepatu ini waktunya untuk saya pakai dulu beberapa kali Sambil nanti saya share pengalaman ke teman-teman Terkait dengan sizingnya Apakah bener 432 9 cm Dan nyamannya seperti apa Apakah cocok dengan tipe kaki saya Yang cenderung wide atau cenderung jebler Eh jebler Cenderung jebler alias lebar alias ombu Oke setelah saya pakai sepatu ini Kemarin seharian full saya pakai Karena ada aktivitas sambil main-main juga di kota batu Seharian full saya pakai Dan yang bisa saya katakan untuk sepatu ini ya Saya keluarkan dulu sepatunya Ini adalah sepatu yang butuh adaptasi dulu cuy Sekali lagi sepatu yang butuh adaptasi dulu Mengapa saya katakan seperti itu Ini ketika saya pakai kemarin di bagian kelingking Masih sedikit cuy suka sakit Jadi bisa saya simpulkan ya mungkin sepatu ini ketika dipakai Mungkin 4-5 kali itu nanti bakalan ketemu nyamannya cuy Kemudian yang kedua untuk insulnya Untungnya ini tipe insulnya removable cuy Ini akan teman-teman lebih demen insul yang tebal dan empuk banget Ya saya sarankan ini Teman-teman lepas kemudian teman-teman ganti dengan insul yang teman-teman sukai lah Ya karakternya seperti itu Karena disini karakter insulnya ya Kalau bagi saya sih Nggak apa-apa, nggak masalah Nggak sakit juga dan enak juga dipakai Tapi kembali lagi cuy insulnya disini kan cenderung tipis Jadi bagi teman-teman yang kurang demen dengan karakter insul seperti ini Untungnya ini bisa dilepas Dan kemudian untuk masalah sizingnya tadi ya Disampaikan 29 cm Tapi ini ketika saya pakai Berasanya seperti 28 cm Jadi untuk masalah sizing Ya saya sarankan teman-teman tetap true to size Ya disini saya pakai size 43 Yes kurang lebih seperti itu ya Pengalaman memakai dengan sepatu ini Dengan harganya 365 ribu rupiah Menurut saya ini sepatu yang worth it banget Karena masalah detail ini juara banget ya Kalau menurut saya ya Detail juara banget Dan apa ya Permainan warnanya Orange Ada warna hijau Dengan warna hitam di bagian sweatnya Ini menurut saya memberikan kesan detail yang Oke banget Menarik dan Nggak norak tentunya Dilihat dari kejauhan ini beneran oke banget ya Langsung coos anji sepatunya suangar banget Yes kurang lebih seperti itu Ini dari brand Anom Ya mantep banget Terima kasih Anom Saya udah diberi kesempatan untuk marketing lebih dulu Sebelum ini rilis Untuk link pembeliannya Saya letakkan di kolom deskripsi di bawah Terima kasih Anom Cakep banget sepatunya coy Baik segini dulu untuk video kali ini Jadi buat teman-teman semuanya Gimana nih ya menurut kalian Rilisan yang kelima dari Anom ini cuy Ya yang fokus banget untuk masalah detail Dan ini cukup berani Kalau menurut saya Plus harganya Kalau menurut saya sih worth it Yaitu 365 ribu rupiah Nah kalau misalkan teman-teman punya beda pendapat lain Atau informasi lain Terkait dengan brand ini yang Belum saya sampaikan Langsung aja teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah Sorry kalau ngomongnya Pripet with bottle Ya Dan buat teman-teman semuanya Tidak pernah bosan saya ingatkan Selalu dukung Bangga dan pakai berlokal kanal lokal istimewa Saya Norif Arisman Thanks for watching Stay positive And your day will be brighter See you next time